Kalina dhammat sawanang etamang kalamut tamang Penuturan siair dhamma pada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa pali dari bait-bait dhamma pada ini. Untuk siair palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhamma pada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Terawada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaghipala.or.id di bagian Dhamma Pada. Semoga siair pali Dhamma Pada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, 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 Sadhu. Terima kasih. Namotasabhagavato arahato sama sambut kasanamotasabhagavato arahato Sama sambut kasanamotasabhagavato arahato Sama sambut kasanamotasabhagavato arahato Sama sambut kasanamotasabhagavato arahato Pembacaan baik-baid Dhamma Pada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya baik tersebut oleh Buddha Gautama Papa Wagga Papa Wagga Kelompok baik tentang kejahatan Baid 121 Mawawamanyetapapasa Namandang agami sati Udhabindu nipatenah Udhabindu nipatena Udhabindu nipatenah Udhakumbhophipurati Balopuratipapasa Tokang-tokampi acinang Bait 121 artinya Jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil dengan berkata Perbuatan jahat tidak akan membawa akibat Bagaikan sebuah tempayan akan terisi penuh oleh air yang jatuh setetes demi setetes Demikian pula orang bodoh sedikit demi sedikit memenuhi dirinya dengan kejahatan Kisah latar belakang dibabarkannya Bait 121 Papa Waga Kisah Biku yang Ceroboh Ada seorang biku setelah menggunakan barang-barang perabotan Seperti tempat tidur, kursi panjang, dan peralatan milik wihara Meninggalkannya begitu saja barang-barang itu dengan tidak mengembalikannya ke tempat semula Membiarkannya terkena hujan dan matahari Dan menjadi sarang semut-semut putih Ketika biku-biku lain menegurnya karena kebiasaannya yang tidak bertanggung jawab Dia akan menjawab dengan cepat dan tajam Saya tidak mempunyai maksud untuk menghancurkan barang-barang tersebut Lagipula barang-barang itu hanya akan mengalami kerusakan kecil Dan lain-lain Selanjutnya dia meneruskan kebiasaan yang sama Ketika Sang Buddha datang dan mengetahui hal tersebut Beliau berkata kepada biku tersebut Kamu seharusnya tidak meremehkan perbuatan buruk Walau sekecil apapun Karena itu akan menjadi besar jika kamu melakukannya sebagai kebiasaan Kemudian Sang Buddha membabarkan bayit 121 berikut Jangan meremehkan kejahatan walaupun kecil Dengan berkata Perbuatan jahat tidak akan membawa akibat Bagaikan sebuah tempayan Akan terisi penuh oleh air yang jatuh setetes demi setetes Demikian pula orang bodoh Sedikit demi sedikit Memenuhi dirinya dengan kejahatan Jangan meremehkan kejahatan Jangan meremehkan kejahatan Jangan meremehkan kejahatan selamat menikmati